Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kita mulai, pertama terima kasih sudah menyelesaikan tugas dan mengumpulkan tepat pada waktunya. Tadi sudah sempat saya lirik sebentar, tapi terus terang saya belum sempat untuk membaca tugas kalian dengan teliti. Jadi saya belum bisa memberikan banyak komentar mengenai tugas kalian, nanti kalau sudah saya koreksi bisa dilihat bagaimana sistem yang kalian buat. Oke, nah nanti tugas ini, itu akan menjadi dasar bagi kalian untuk mengerjakan... Itu menggambarkan diagram. Diagramnya itu harus berdasarkan narasi yang sudah kalian buat. Jadi yang pertama kali harus dilakukan nanti adalah melihat sistem. Dan kemudian tentunya identifikasi pihak eksternal yang terlibat itu siapa saja. Itu yang nanti akan menjadi bahan untuk diagram-diagram yang kalian buat. Jadi harus tahu pihak eksternalnya siapa. Kemudian jangan lupa pihak eksternal itu hanya bisa menerima atau mengirimkan data ke sistem. Mereka tidak bisa saling mengirimkan data antar pihak eksternal. Jadi tidak bisa seperti itu. Mungkin di dalam kenyataannya pihak eksternal ini saling berkirim data. Bisa jadi memang kenyataannya seperti itu. Tetapi di dalam konteks diagram maupun juga diagram-diagram yang berikutnya, tidak boleh itu muncul. Karena apa? Yang kita gambarkan hanyalah apa yang terjadi atau interaksi antara sistem dengan eksternal. Antara eksternal tidak perlu. Itu bukan semesta pembicaraan. Kalau di dalam himpunan. Jadi jangan digambar. Kalau sampai digambar ada garis antara kotak satu dan kotak yang lain, itu malah salah. ada ya. Oke. Nah. Untuk hari ini. Eh, sorry. Untuk diagram. Saya akan menampilkan. Sebentar. Beberapa kesalahan yang sering terjadi di dalam penggambaran data flow diagram. Nah. Coba saya share dulu. Nah. Screen. Sampai saya lihat daftar yang hadir ini. microsofting. Saya tidak bisa melihat. Itu saya melihat di microsofting saja. Oke. Nah. Silahkan dicermati. Kelihatan ya gambar ini ya. Bisa melihat diagram ini? Bisa. Oke. Bisa. 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 Saya agak besarkan sedikit. Nah. Ini ada gambar konteks diagram. Kira-kira apa yang salah dengan gambar ini? Coba. Ada yang tahukah? Mas Adrianus Payu Rizky Susilo. Ada enggak ini? Ada pak. Oke. Mas Adrianus Payu. Apa yang salah dengan gambar ini mas? Menurut saya harusnya sistem yang dituju pada sistem itu ke eksternal 1 dan eksternal 2-nya Pak. Bukan eksternal 1. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Ini kan tanda panahnya eksternal 1 dan eksternal 2-nya itu kan menuju ke sistem. Betul. Harusnya sistem yang menuju ke eksternal 1 dan eksternal 2-nya. Oh begitu. Jadi seperti ini ya? Oke. Jadi seperti ini ya? Seperti ini? Iya Pak. Itu menurut saya Pak. Oke. Itu yang salah ya? Jadi yang benar ini ya? Ini enggak apa-apa loh. Berpendapat itu boleh kok. Baik. Masih belum tepat mas. Bukan itu kesalahannya. Sistem itu bisa menerima maupun juga mengirimkan data. Jadi panahnya masuk ke sistem. Bisa panahnya keluar dari sistem. Seperti ini. Juga bisa. Jadi kalau tadi dikatakan harusnya panahnya ke eksternal 1 dan 2. Tidak. Eksternal itu adalah tugas ya. Mengirim data ke sistem atau menerima data dari sistem. Jadi panahnya menuju eksternal 1, 2, atau dari eksternal 1 dan 2 ke sistem tidak masalah. Oke. Tapi enggak apa-apa. Melihat Chris Adma Jada atau tidak ini? Iya Pak. Oke. Apa yang salah dengan gambar ini Pak? Kalau dari penjelasan Bapak tadi kan, pihak eksternal itu bisa menerima atau mengirimkan. Mungkin pihak eksternal 1 itu mengirimkan ke sistem, terus eksternal 2 itu menerima Pak. Kok tidak dibalik eksternal 1 menerima, eksternal 2 yang mengirim? Sama aja ya Pak. Oh iya enggak dong. Enggak sama jelas. Namanya saja eksternal 1, eksternal 2. Maksudnya sama. Apa yang salah? Oke. Sudah. Sudah menjawab bagus. Artinya kan memang sudah mencoba untuk berkontribusi terhadap. Permisi Pak. Iya. Saya boleh mencoba menjawab. Silahkan. Menurut saya yang salah dari yang itu adalah tidak ada pemberian label nama. Atau tidak ada pemberian label nama. Baik. Baik. Oke. Oke. Itu betul satu kesalahan. Tetapi dalam kasus ini label nama, biarpun diberi label nama misalnya. Data 1 misalnya. Di sini. Data 2 tetap tidak mengubah keadaan. Ini tetap salah. Oke. Tapi terima kasih. Sudah berkontribusi. Bagus sekali. Oke. Johan Krishna Huta Barat. Ada enggak ini? Mas Johan? Iya Pak. Iya Pak. Oke. Apa yang salah Mas Johan ini? Bentar Pak. Bentar Pak. Butuh berapa lama? Mas Johan? Iya, iya Pak. Apa yang salah dengan ini? Iya. Gimana? Sudah dilewati dulu aja lah. Terlalu lama nanti. Oke. Mas Ketut Pramodita ada atau tidak? Mas saya bukan mbak. Enggak kelihatan. Halo Pak. Luar siang Pak. Selamat datang mas. Kalau menurut saya sih, enggak ada yang salah sih Pak. Enggak ada yang salah ya? Iya. Iya. Oke. Enggak ada yang salah. Baik. Saya dulu punya mahasiswa namanya Kelvin Pramodita. Enggak ada hubungan ya. Kelvin itu dulu sering ikut lomba akunasi dan sering juara. Dia belum lulus saja. Jadi masih skripsi dengan saya. Sudah dibacak oleh grupnya Jarum. Jadi mungkin nanti Anda bisa. Oke. Baik. Ini salah. Jelas. Kalau tidak ngapain saya tampilkan? Begitu. Kesalahannya apa? Ingat. Yang namanya sistem. Mulai dari dulu pengantar, sistem informasi pengantar harusnya sudah diingat. Ingat ya. Yang namanya sistem itu selalu ada input, ada proses, dan ada output. Kalau Anda cermati, di sini itu hanya ada input, tapi tidak ada output. Dua data masuk, tapi tidak ada data yang keluar. Itu salah. Harus ada data masuk ke dalam sistem, tapi juga harus ada data yang keluar dari sistem. Terima kasih tadi sudah disampaikan bahwa, oh ini label datanya kurang baik. Itu bagus. Cermat. Tapi itu tidak mengubah bahwa, meskipun diberi label, ini tetap salah. Karena apa? Hanya ada input saja tanpa ada output. Nah, ini kesalahan yang umum terjadi. Ini yang disebut sebagai black hole atau lubang hitam. Lubang hitam itu adalah fenomena alam, di mana ada satu lubang hitam yang gaya gravitasinya begitu kuat, sehingga semua benda bahkan cahaya sekalipun tidak bisa lepas dari kaya gravitasinya. Kalau sudah pernah lihat film, yang ada Anne Hathaway dan itulah, itu bagus sekali di situ. Nah, ini kebalikan dari yang tadi, yang oleh Mas Adrianus Bayurisky dikatakan, ini yang benar. Enggak, sama saja. Ini juga salah. Salah, ya kebalikan dari black hole. Itu apa? Ada output, tapi tidak ada input. Ini namanya keajaiban atau miracle. Enggak ada yang masuk, tiba-tiba keluar. Nah, ini kan tidak mungkin. Sama seperti Anda, tubuh Anda. Kalau Anda minum, input kan, maka cairan yang Anda minum itu satu saat harus keluar. Misalnya dalam bentuk keringat. Kalau Anda berkeringat banyak, tapi tidak ada, atau misalnya Anda minum banyak, tapi tidak keluar sebagai air seni maupun sebagai keringat, wah malah sakit tubuh Anda. Itu yang terjadi pada para penderita gagal ginjal. Atau kalau Anda itu banyak buang air kecil dan berkeringat, tapi tidak minum, apa yang terjadi? Dehidrasi. Mati ya. Sama, dua-duanya mati. Ada input, tidak ada output, mati. Ada output, tidak ada input, ya mati juga. Jadi ini. Jadi kalau ada input saja tanpa ada output disebut sebagai black hole, itu salah. Ada output saja tanpa ada input disebut sebagai miracle. Juga salah. Sampai di sini bisa mengikuti ya. Sekarang kesalahan ketiga. Coba dilihat. Jadi ini ada sistem penggajian. Lalu biaya eksternalnya adalah karyawan. Cukup satu saja. Karyawan itu memberikan data berupa alamat pada sistem penggajian, dan nanti keluar informasi dari sistem penggajian kepada karyawan yang berupa slip gaji. Slip gaji itu rincian gaji yang diterima karyawan, apa saja, berapa jumlahnya. Gaji pokok berapa, tunjangan berapa, potongannya berapa, sehingga gaji bersihnya berapa. Nah, coba ini apa yang salah ya. Serina Salsadila, ada enggak ini? Iya, Kak. Oke, Mbak Serina. Ini apa, Mbak? Yang salah apa ya? Kalau saya mengatakan yang salah apa, berarti ada yang salah ya. Jangan mengatakan ini sudah benar. Ini apa yang salah? Kira-kira apa? Mungkin yang alamatnya, Pak, harusnya karyawan. Dari sistem penggajian karyawan. Oh, ini tuh alamat karyawan loh ya. Alamat tempat tinggal karyawan. Alamat itu maksudnya alamat tempat tinggal. Ya kan yang tahu alamatnya sih karyawan dong. Dia yang beritahu kan ke sistem. Ini alamat saya, ngirim slip gajinya ke sini. Begitu. Oke, sudah. Mas Sabinus Farlindo ada enggak ini? Sabinus Farlindo Agustinus John. Ada, Pak. Oke. Apa yang salah ini, Mas Sabinus? Kalau menurut saya inputnya itu bukan alamat, Pak. Apa? Jam kerja karyawannya mungkin, Pak. Jam kerja karyawan. Baik. Nah, alamatnya nanti kalau slip gajinya keliru ngirim gimana? Beda? Slip gaji saya dikirim, slip gaji saya dikirim ke rumah tetangga akan repot. Atau kalau tidak dikirim, bahasanya nanti tahu gaji saya berapa. Saya itu setiap bulan kalau gajian dari Atma, saya terima slip gaji dikirim ke, ya kalau ini pakai alamat email ya. Tapi ya alamat itu bisa alamat email, bisa alamat rumah, macam-macam seperti itu. Atau kalau sedang dalam kondisi tidak pandemi, slip gaji itu dikirim ke fakultas. Nah, bagaimana bisa tahu bahwa ini harus dikirim ke fakultas bisnis dan ekonomika, bukan ke fakultas hukum misalnya, ya, di Merican. Ini ada butuh alamat, Pak. Oke, tapi bagus, sudah berpendapat. Oke. Tidak sepenuhnya salah, Mas, nanti saya bahas. Oke, coba sekarang. Iya, Pak. I. Gusti Agung Mirah Kumala Santi. Ada ini? Pak. Oke. Apa yang salah, Pak? Tidak sepuluhnya. Tidak sepuluhnya. Tidak sepuluhnya. Iya. Tidak sepuluhnya. Tidak sepuluhnya. Oke. Ya. Apa jadinya? Oke. Belum pernah ada yang gajian ya? Sudah ada yang pernah kerja dan gajian? Belum, Pak. Oh, belum. Oke, Mas Sabinus, tapi Anda tadi sudah mengarah ke jalan yang benar, ya. Artinya memang begini. Oke. Yang pertama, input, proses, output. Di dalam data flow diagram, itu minimal harus ada satu input ke sistem dan satu output dari sistem. Jadi panah masuk, ya. Jadi panah masuk minimal satu, panah keluar minimal satu. Tapi tidak ada yang mengatakan berapa panah maksimal masuk dan berapa panah maksimal keluar. Ya, sebanyak-banyaknya yang diperlukan. Nah, dalam hal ini, ini adalah kesalahan yang disebut sebagai grey hole. Lubang abu-abu. Kenapa? Karena sebetulnya secara teknis tidak ada yang salah. Nah, tadi panah satu sudah masuk, panah satu sudah keluar. Sudah cukup itu. Tetapi, kalau kalian mengetahui proses ataupun yang namanya gaji itu apa. Tadi betul, Mas Sabinus. Kok cuma alamat? Kok alamat ya? Kok tidak jam kerja tadi? Ya, betul. Berarti apa? Input yang masuk tidak mencukupi untuk menghasilkan output yang diinginkan. Slip gaji tidak bisa dihitung dan dihasilkan hanya dengan informasi alamat. Butuh informasi yang lain. Misalnya, tadi Mas Sabinus sudah menambahkan jam kerja karyawan, status karyawan, menikah dengan tidak menikah beda. Ya, zaman saya dulu belum menikah, tidak ada yang menyatunjangan keluarga. Uang berasnya hanya untuk satu orang. Pajak penghasilan juga beda antara yang menikah dengan yang tidak menikah. Nanti kalau punya anak, lain lagi. Jadi, perlu informasi seperti itu. Perlu tadi informasi jam kerja. Dan seterusnya. Nah, jadi ada tiga kesalahan yang sering terjadi di dalam menggambarkan data flow diagram. Satu, black hole. Yaitu ada input tapi tidak ada output. Dua, miracle. Ada output tapi tidak ada input. Tiga, gray hole. Inputnya tidak memadai untuk menghasilkan output yang diharapkan atau diinginkan. Itu, jadi nanti jangan salah. Nah, berikutnya, anda tugas untuk kelompok anda sudah saya siapkan juga. Membuat diagram. Ini bisa dilihat di situs kuliah. Ini coba saya share. Sebentar. Supaya jelas. Berdasarkan narasi deskriptif yang sudah anda buat, anda buat DFD. DFD-nya dari konteks diagram sampai level 0 saja. Tidak perlu level 1 atau level 2. Kemudian flowchart. Nah, tugas dibuat dengan, anda mau gambar diagramnya, terserah mau pakai apa. Misalnya, gambar pakai tangan lalu difoto atau discan juga boleh, tetapi dikumpulkannya dalam bentuk file pengolah kata. Itu dengan ekstensi .doc atau .docx. Di luar dua ekstensi ini tidak bisa dikumpulkan. Jadi, kalau pakai PDF tidak bisa, pakai XLS tidak bisa, pakai PowerPoint tidak bisa. Jadi, silakan anda nanti mau gambar pakai apa, yang sudah saya sediakan, atau mau manual juga tidak masalah sebetulnya. Nah, setelah itu, dimasukkan ke dalam file pengolah kata .doc atau .docx ini, dan diunggah. Batasnya minggu depan, sebelum berkuliah minggu depan. Dan siap-siap untuk mempresentasikan hasil. Nanti kita lihat. Jangan khawatir kalau anda belum terlalu mahir di dalam membuat diagram. Saya akan mempertimbangkan hal tersebut di dalam penilaian. Yang penting adalah anda sudah menunjukkan upaya nanti, dan logika untuk membuat diagram itu sama seperti akuntansi keuangan. Harus latihan. Semakin sering latihan, semakin bagus. Semakin ahli. Jadi, kalau pada percobaan pertama masih salah-salah, ya itu biasa. Saya akan mempertimbangkan hal tersebut untuk di dalam penilaian. Jadi, jangan khawatir untuk berbuat salah. Gunanya kalian kuliah itu adalah supaya bisa berbuat salah. Oke, sampai di sini dulu jelas. Untuk tugasnya, ada yang ingin ditanyakan. Kuncinya adalah coba saja. Baik, nah sekarang kita akan masuk ke materi kita hari ini, yaitu computer fraud and abuse. Kita kelihatan ya, computer fraud. Nanti kita akan lihat fraud itu apa. Tapi, kenapa ini menjadi yang diberi... Jadi, intinya itu sebenarnya akan dibahas di mata kuliah kita kali ini, hari ini. Topik kita itu adalah fraud. Fraud itu apa nanti kita lihat. Tetapi, dengan semakin banyaknya dan semakin luas maupun juga semakin intensifnya penggunaan teknologi informasi atau komputer, fraud itu banyak dilakukan dengan alat bantu komputer. Sehingga ya, jadikan satu saja, komputer fraud. Nah, ini banyak sekali jenisnya. Dulu ketika saya S2, penelitian saya itu adalah mengenai fraud berupa pencurian kartu kredit. Data kartu kredit. Dulu di Indonesia, jaman tahun 2000 itu kan mulai marak e-commerce ya, jual-beli secara online. Itu Indonesia terkenal sebagai surganya para pelaku fraud kartu kredit. Jadi, mereka entah bagaimana caranya mencuri data kartu kredit dari dalam dan luar negeri, lalu menggunakan itu untuk belanja. Ada yang beli komputer dari Amerika Serikat, dikirim ke Indonesia. Nanti diambil, dijual. Ada yang, bahkan dulu yang terkenal sekali di Jogja, itu ada yang sampai beli mesinnya Harley Davidson pakai nomor kartu kredit curia. Macam-macam. Sampai Indonesia itu selama beberapa tahun, dulu di awal dekade 2000-an, itu di, apa namanya, di blacklist. Tidak diizinkan untuk, jadi bukan tidak diizinkan, jadi banyak sekali kalau pembelinya dari Indonesia langsung di blogger. Sampai, sekarang sudah tidak terlalu, tetapi ya, nama buruk Indonesia sempat muncul pada waktu itu. Jadi, bukan sekali ini saja, kemarinnya katanya netizen Indonesia paling tidak sopan online, bukan sekali ini saja. Reputasi Indonesia buruk ya, sudah berkali-kali. Kalau saya sih sudah kebal. Baik, itu tadi mengenai fraud ya, kita lihat sekarang. Yang namanya sistem, itu selalu mendapat ancaman. Ada berbagai jenis ancaman. Yang nomor satu, itu adalah ancaman berubah bencana alam. Bencana alam. Gunung meletus, di utara kita itu merapikan statusnya sekarang dalam erupsi, meletus. Meskipun mungkin lepusannya tidak sebesar tahun 2010. Banjir. Di Pantura beberapa waktu yang lalu, banjir. Jakarta juga banjir. Tanah longsor, angin puting beliu, angin topan, dan lain sebagainya. Kempa ya, Jogja juga rawan terhadap kempa. Maupun juga yang berikutnya adalah ancaman terorisme. Bom diletakkan, pesawat dibacak, dan lain sebagainya. Nah, bencana alam ini, kita sebagai manusia bisa melakukan upaya-upaya mitigasi atau pencegahan. Tetapi, tidak bisa menjamin 100% itu akan berhasil. Sebagai contoh, tahun 2011 terjadi gempa bumi besar dan tsunami hebat di Jepang. Orang Jepang itu sudah sangat akrab dengan gempa bumi. Mereka sudah bangunannya di rancang tahan. Kempa, masyarakatnya itu sudah sangat sadar terhadap gempa. Sudah tahu betul kalau ada gempa apa yang dilakukan. Mereka juga bahkan di beberapa lokasi itu membangun tembok penahan tsunami. Nyatanya, tahun 2011 itu, tsunami yang datang lebih tinggi daripada temboknya, sehingga tetap saja kena tsunami. Terorisme ini juga sangat sulit untuk dicegah. Mungkin Anda masih akrab atau ingat, peristiwa 9-11 atau ketika gedung World Trade Center di Amerika Serikat, ditabrak pesawat yang dibacak oleh teroris. Sebetulnya, itu bukan serangan teroris pertama terhadap World Trade Center. Jauh sebelumnya, World Trade Center itu pernah juga dibom, tapi menggunakan bom mobil. Jadi, ada truk berisi bahan beledak, masuk ke basement dari World Trade Center, dan diledakkan tempat parkirnya. Terus sampai strukturnya World Trade Center sempat rusak, tapi kemudian diperbaiki. Dan kemudian World Trade Center memperkuat keamanan. Orang keluar masuk mobil, terkendaraan keluar masuk World Trade Center, diawasi di yang tetap. Dikledah, di-scan pakai peralatan modern. Tapi tidak ada yang bisa menduga bahwa serangannya itu berasal dari udara. Pesawat dibacak ditabrakkan ke World Trade Center. Siapa yang bisa mengira itu akan terjadi? Sebelum peristiwa 9-11, tidak ada yang mengira itu bisa terjadi. Dulu, kalau yang namanya pesawat dibacak itu sering. Pesawat Indonesia saja pernah dibacak. Di Moila itu. Tapi, biasanya kalau dibacak itu dibawa lari ke tempat lain, dan pembajaknya minta tebusan. Tidak, kemudian itu dibacak ditabrakkan ke gedung. Nah, ini. Natural bencana alam maupun serang teros. Yang berikutnya itu adalah error pada software maupun juga peralatan yang tidak berfungsi dengan baik. Kena listrik. Gangguan listrik misalnya. Listrik di-tipa mati. Kalau listrik di-tipa mati itu sebetulnya tidak terlalu berbahaya. Yang berbahaya itu listriknya dari mati di-tipa menyala. Karena apa? Frekuensi maupun tegangannya bisa melonjak. Dan itu bisa merusak peralatan. Saya sudah habis tiga pompa air di rumah itu. Gara-gara listrik mati lalu menyala. Sampai kemudian tukang pompanya itu ngomong ke siapa. Nanti kalau listrik mati, matikan saja pompanya. Baru dinyalakan lagi lalu listrik sedang menyala. Software error. Sudah asik metik, tahu-tahu komputer keras. Lalu kalau Windows layarnya biru, kalau Windows layarnya abu-abu. Kemudian ada tindakan-tindakan yang tidak disengaja. Human error. Sedang asik ketik. Malam-malam menjelang deadline tugas. Sambil ngopi. Laptop kesiram kopi. Laptop di-charge. Anda lewat. Kesandung kabel charger laptop. Laptopnya ketarik. Jatuh dari meja yang rusak. Tindakan tidak disengaja. Atau tiba-tiba Anda suatu saat menghapus file. Dan ternyata file-nya itu penting. Tapi tidak bisa dipulihkan. Atau Anda punya flash disk. Ketinggalan di mana? Ilang. Seperti itu. Ada juga yang kemudian masuk ke golongan kategori kejahatan. Yaitu adalah tindakan yang disengaja. Kalau kejahatan itu tindakan yang disengaja. Ada niatan. Kalau tidak disengaja itu biaya tidak ada niatan. Oke. Nah apa itu fraud? Ini definisi fraud. Fraud itu adalah mendapatkan Keuntungan yang tidak adil. Tidak fair. Dari orang lain. Kalau keuntungannya itu fair. Tidak masalah. Anda jual beli. Anda mendapat profit. Ini tidak ada masalah. Kenapa? Fair. Untuk bisa disebut fraud. Itu harus memenuhi lima kriteria. Satu. Si pelaku itu mengeluarkan pernyataan yang tidak benar. False statement. Memberikan informasi yang tidak benar. Atau mengungkapkan sesuatu yang tidak benar. Dua yang diungkapkan itu adalah Fakta yang material. Material artinya signifikan. Yang menyebabkan orang lain bertindak. Kalau saya ngomong kepada Anda. Saya itu triliuner. Saya punya harta 10 triliun. Itu pernyataan yang tidak benar. Material tidak? Mungkin material. Lihat dari jumlahnya. Tetapi tidak bisa disebut fraud. Kenapa? Karena nomor yang ketiga. Dan keempat ini. Jadi pernyataan itu. Material ini harus menyebabkan orang bertindak. Kalau saya sebutkan Anda bertindak sesuatu. Nanti kita jelaskan tindakan. Saya punya 10 triliun. Material mungkin. Jumlahnya besar. 10 triliun. Tapi tidak akan menyebabkan Anda bertindak. Paling-paling menipu. Ah. Tidak percaya. Seperti itu. Yang ketiga. Ini yang menunjukkan bahwa ini adalah kejahatan. Adanya niatan untuk menipu. Jadi saya mengeluarkan pernyataan yang tidak benar tadi. Itu dengan niatan menipu. Nah kalau sudah ada niatan itu kejahatan. Tapi kalau tidak ada niatan itu bukan kejahatan. Jadi kalau misalnya. Anda saya beritahu. Saya tipu. Eh. Saya punya harta 10 triliun. Lalu Anda ngomong ke orang lain. Eh Pak Samyaju itu punya harta 10 triliun. Anda itu mengeluarkan pernyataan yang tidak benar. Tapi Anda tidak tahu bahwa itu tidak benar. Sehingga nomor tiga ini tidak terpenuhi. Tidak ada niatan untuk menipu. Ini. Nah. Tindakan tadi. Karena percaya pada apa yang saya katakan. Pada apa yang saya berikan tadi. Pada pernyataan saya. Lalu Anda melakukan tindakan. Dan tindakan ini kemudian menyebabkan adanya kerugian. Atau bahkan cedera fisik. Anda menjadi korban. Tindakan itu apa. Jadi misalnya saya ngomong. Eh saya punya produk bagus nih. Invest dong ke perusahaan saya. Padahal ternyata saya tidak punya apa-apa. Anda lalu invest. Memberikan uang pada saya untuk investasi. Lalu uangnya saya berkabur. Nah. Itu frau. Kenapa saya menipu Anda. Punya niatan menipu. Nah. Pelaku kejahatan frau. Itu disebut sebagai pelaku kejahatan kerah putih. Kenapa disebut kerah putih? Ya saya tidak tahu. Tapi dalam bahasa Inggris kerah putih itu artinya. Karena pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kemampuan intelektual. Sedangkan kalau yang membutuhkan kemampuan fisik. Itu disebut sebagai kerah biru. Blue color. Pekerja kasar itu kerah biru. Kita lihat dulu sekarang bentuk-bentuk frau. Bentuk frau yang paling sering dijombai itu adalah penyalahgunaan kekayaan perusahaan atau organisasi. Misappropriation of assets. Misalnya mencuri barang milik perusahaan. Mencuri. Ya mungkin yang kecil-kecil saja. Bisa ballpoint, speedo, penggaris. Sampai ada yang mencuri barang milik. Bawa pulang komputer. Melarikan mobil dinas. Ya itu ya bisa. Ini. Nah. Ini adalah jenis proyek yang paling sering terjadi. Cukup banyak yang melakukan. Bahkan mungkin saya pun melakukan secara tidak sadar. Karena mungkin menganggap, ah ini apa sih? Cuman ballpoint satu saja. Speedo satu saja. Misalnya seperti itu. Nah. Mengapa kok pencurian barang perusahaan atau kekayaan perusahaan ini bisa terjadi? Ada dua penyebab. Satu. Tidak adanya pengendalian internal. Apa itu pengendalian internal? Kita bahas pada materi berikutnya. Minggu depannya. Kemudian ada pengendalian internal tapi tidak ditegakkan. Beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu apa ya? Citibank di Indonesia itu terkena kasus. Ada seorang karyawannya yang melakukan penipuan dan mencuri uang nasabah. Nanti kalau sempat googling saja Citibank Melinda D. D.E.E. Melinda D.E.E. Jadi Melinda D ini adalah seorang karyawan Citibank yang dia bertugas untuk menangani nasabah-nasabah premium. Nasabah-nasabah yang kelas kakak. Jadi kalau Anda jadi nasabah bank yang kelas kakak, itu Anda tidak perlu datang ke bank. bang yang datang ke rumah Anda untuk jadi misalnya mau store bang yang menjemput storean mau transfer, nanti petugas bang datang bawa bang boleh transfer dan lain sebagainya ada teman saya itu pengusaha dia sudah begitu besar rekeningnya di satu bang, kalau dia datang itu pemimpin cabangnya yang harus menemui tidak bisa orang lain Melinda ini apa yang dilakukan? dia mencuri dari para nasabahnya jadi misalnya tadi transfer, oh minta tolong transfer jadi Melinda ini datang bawa hormon transfer, tapi nasabahnya tanda tangan Melinda melebihkan jadi misalnya transfernya 100 juta ya ditulis 110, 10 juta ke rekeningnya Melinda, begitu seterusnya dia mencuri dan itu digunakan untuk foya-foya dia punya suami kedua, jadi yang bisa punya pasangan kedua itu bukan hanya laki-laki punya istri kedua, tiga, seterusnya tapi wanita juga bisa hanya mungkin jumlahnya lebih sedikit dia beli mobil mewah, dia operasi plastik dan lain sebagainya dan tertangkap kenapa Melinda D bisa seperti itu? apakah di CD Bank tidak ada kontrol? ada, tapi tidak ditegakkan Melinda D itu sudah ada pada posisi itu selama 10 tahun nah itu tidak boleh dalam prakteknya setahu saya kalau di dunia perbankan kalau itu seorang karyawan yang seperti Melinda itu posisinya itu harus dirotasi dimutasi setiap 2-3 tahun ayah saya itu dulu bekerja di BRI dan dia juga berhubungan langsung dengan nasabah BRI bagian kredit pinjaman ayah saya itu setiap 2-3 tahun dimutasi ke cabang lain kenapa? karena kalau sudah 2-3 tahun itu sudah kenal dengan banyak nasabah akrab maka jadi tidak objektif lagi maka dia harus dipindah ayah saya itu dulu di cabang bantul kemudian dipindah ke kantor wilayah Yogyakarta yang dulu di depan TVRI sekarang ada di JT Tiro kemudian setelah 2-3 tahun itu dipindah lagi ke cabang Sleman yang ada di utara sana Jalan Magelang dan setelah 2-3 tahun di cabang pindah lagi ke Pekalongan jadi begitu nah Melinda itu sudah 10 tahun disitu dan tidak dipindah-pindah nah berarti itu adalah pelanggaran dari internal control mereka aturannya dilanggar maka ketika kasus Melinda itu terungkap itu yang dicopot pertama kali oleh Citibank Asia Pasifik itu adalah direktur Citibank Indonesia itu dicopot diganti orang lain kenapa? dia dianggap gagal melakukan pengendalian internal jadi tidak sekedar ada aturan tidak ada sekedar pengendalian tapi itu harus ditegakkan dengan baik oke nah misappropriation of asset ini meskipun seperti Melinda itu bisa menimbulkan nama buruk ya menimbulkan kasus dan juga menghasilkan berita yang negatif yang rame gitu ya itu nilai uangnya tidak terlalu besar dibandingkan fraud yang berikutnya itu apa? pembuatan laporan keuangan yang tidak benar ini bukan laporan keuangan palsu ya ini laporan keuangan yang benar artinya resmi asli tidak dipalsukan karena yang membuat para direksi apa ya tanda tangan direksi tetapi laporan keuangan itu angka-angkanya dimanipulasi sehingga tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya harusnya rugi dilaporkan labah harusnya biaya tidak dilaporkan belum jadi pendapatan sudah dilaporkan jadi pendapatan seperti itu dampaknya apa? biaya turun pendapatan naik wah keuntungan menggelembung dengan besar untuk apa ini terjadi atau dilakukan apakah para direksi itu kurang kaya? tidak pertama itu untuk menipu investor atau kreditor jadi supaya orang mau berinvestasi atau pihak bank mau memberikan pinjaman bank itu kan kalau satu perusahaan mengajukan pinjaman kalau dia tidak kelihatannya kok tidak menguntungkan ya enggak mau banknya resikonya terlalu tinggi dan ini yang terjadi di Amerika Serikat terutama itu adalah supaya harga saham naik di Amerika Serikat itu direksi perusahaan KPI-nya tidak hanya sekedar perusahaan bertumbuh labah naik tapi juga seberapa baik mereka di dalam meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham dengan kata lain harga saham harus naik kalau harga saham naik berarti mereka sukses dalam pekerjanya dan bisa dapat bonus bonusnya adalah biasanya bonusnya dalam bentuk saham juga jadi double ini motivasi untuk melakukan fraudnya nah kenapa kok butuh ini investor karena kekurangan uang kekurangan uang itu harus ditutup dengan cara pinjam uang menyembunyikan masalah ataupun juga kerugian perusahaan ini semoga bisa dilihat kasus yang terjadi oke ini Teranos ini wanita ini namanya Elizabeth Holmes dia adalah CEO-nya Teranos Teranos itu kalau divaluasi nilainya sekitar 9 miliar US dolar dia termasuk unicorn meskipun tidak sebesar Uber tidak sebesar Airbnb tidak sebesar Snapchat bahkan masih kalah dengan SpaceX tapi ini 9 miliar itu gak main-main nilainya besar nah apa produknya Teranos oke Anda mungkin sudah akrab atau pernah mengalami sendiri yang namanya tes laboratorium kesehatan tes darah misalnya tes urin atau tes yang lain biasanya yang terjadi adalah darah Anda atau urin Anda diambil dan sampel sebagai sampel dan itu dikirim ke laboratorium untuk diperiksa sampel ini bisa diambil dimana saja tapi untuk pemeriksaannya harus ke laboratorium Anda bisa Anda bisa mungkin ke pramita parahita bisa ke rumah sakit banyak laboratorium high lab bisa tapi tetap ada kenapa karena mesin untuk maupun peralatan untuk mengecek atau memeriksa darah dan urin tadi itu besar dan itu harus membutuhkan lingkungan khusus Teranos itu punya ide untuk membuat mobile lab jadi alat untuk analisa darah urin dan alat tapi mobile alatnya itu sebesar ini ini kira-kira sebesar komputer desktop panjangnya itu lebarnya 13,5 inci panjangnya 23 inci tingginya 17,5 inci ini tidak besar tapi ini bisa sebagai alat untuk memeriksa darah jadi ini bisa sebagai mini lab jadi bisa dibawa keliling pakai mobil mungkin kalau ngerekat pakai motor juga bisa lalu banyak yang tertarik jadi nanti darah itu dimasukkan ke sini ke cartridge ini dan cartridgenya dimasukkan ke sini diolah nanti keluar hasilnya jadi Anda tidak harus datang ke lab lab yang datang ke Anda ceritanya dan itu ide menarik sebetulnya kembali lagi ke ini tadi ternyata ini ada other problem yaitu apa alatnya Teranos itu tidak bekerja ini Anda lihat ada tulisan this technology has not been cleared for or approved by the FDA and it's not for sales in the United States jadi oleh FDA FDA itu kalau di Indonesia badan bom kira-kira itu belum boleh dipakai karena belum lolos uji dan ternyata memang sampai kemudian terbukti tidak lolos uji karena alatnya itu tidak bisa dipakai tidak bisa yang dijanjikan oleh si Elizabeth Holmes ini tidak terjadi dia tidak punya produk maka dia menipu banyak yang sudah investasi dia nilainya 9 miliar banyak investasi dan tertipu tidak ada produknya dia sekarang sedang di dalam proses di pengadilan diadili karena dianggap menipu jadi fraud itu tadi oke itu ya nah bagaimana cara mengurangi fraud satu harus menciptakan lingkungan yang menegakkan integritas dan etika di dalam proses pelaporan keuangan jangan sampai terjadi manipulasi yang tidak wajar manipulasi itu boleh selama bukan manipulasi ya apa istilahnya mengolah data itu tidak masalah selama itu masih dalam batas-batas yang wajar dan di dalam regulasi atom standar akuntansi yang berlaku dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menuju ke atau yang bisa menyebabkan fraud dan melakukan penilaian risiko fraud di dalam satu perusahaan kalau ada risikonya itu harus ditanggul dimitigasi lalu ini yang terakhir dan kembali menegaskan harus ada pengendalian internal yang bisa mencegah fraud kembali jadi pengendalian internal itu yang penting nanti minggu depan kita bahas fraud ini tidak hanya menjadi fokus atau menjadi perhatian dari perusahaan itu juga menjadi fokus dari auditor auditor itu punya tanggung jawab untuk mendeteksi fraud jadi kalau Anda menjadi auditor mengaudit laporan kewangan satu perusahaan Anda harus bisa mendeteksi adanya fraud entah itu diberitahukan oleh apa namanya entah itu diberitakan oleh pihak manajemen atau Anda menemukan sendiri fraud tersebut oke coba ini saya tanya Emiliana Elizabeth ada gak ini iya pak oke Mbak Emiliana sebentar apa Anda tahu kantor akuntan publik besar tahu gak gak tahu pak gak tahu loh mahasiswa akuntansi loh kantor akuntan publik besar dunia itu ada berapa Anda tahu gak enggak tahu pak mahasiswa akuntansi masuk gak tahu waduh oke coba eh Gusti Ngurah Prima Jaya Laksana ada gak ini saya pak oke mas siapa panggilnya Bima ya iya tau gak kantor akuntan publik besar dunia itu ada berapa saya tanya Deloitte itu bukan pak ya oke oke Deloitte ya bukan baik bagus ini sudah tahu satu ya Deloitte ada satu dosen akuntansi namanya Bu Cenjang sekarang sedang setuju lanjut S3 di Belki beliau itu dulu auditornya Deloitte bagus tau Deloitte Dewi Dewi Mbak Dewi ada gak ini Mbak Dewi hadir kah oke tau gak kantor akuntan publik besar lain selain Deloitte tadi ini kok sama jangan oke baik coba saya tanya satu kali lagi itu ya Adrianus Dimas Dwi Kuncoro iya pak oke tau yang lain selain Deloitte gak Mas Adrianus Dimas kurang tau pak taunya Deloitte ini kok kalian taunya hanya Deloitte ini waduh ada empat ya maka disebut sebagai the big four Price Photoscooper Deloitte Ernst & Young dan KPMG ada empat itu jadi kalau nanti lulus dari S1 akuntansi Universitas Asat Baja Jawa Jakarta kalian bisa melamar kesana banyak kok kalau nuskita yang di big four itu oke tapi dulu sebelum tahun 2000 itu ada satu lagi dan itu terbesar di dunia Price Photoscooper gak ada apa-apanya makanya dulu disebut sebagai the big five ada lima nah yang terbesar di dunia pada waktu itu namanya adalah Arthur Anderson atau Anderson nah tapi Anderson ini bubar setelah tahun 2001 dia bubar kenapa bubar karena Anderson ini terlibat skandal fraud laporan keuangan dari satu perusahaan yang namanya Enron Enron jadi nanti silahkan di googling Enron Enron itu adalah rekayasa laporan keuangan yang luar biasa pelik dan sukses bertahun-tahun menipu banyak investor intinya Enron itu memandipulasi laporan keuangan mereka dan ketahuan Enron itu dulu adalah salah satu perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat dan hebatnya lagi dia itu tidak minyak bumi Enron itu adalah gas alam itu besar sekali Enron ini tadi ya memanipulasi laporan keuangan mereka menggelumbungkan nilai laporan keuang jadi misalnya Enron itu menemukan ladang gas baru baru menemukan ya belum diapa-apakan belum dieksplorasi belum dibor belum diambil gasnya menemukan lapangan gas baru dengan nilai kira-kira 100 juta dolar itu langsung diakui sebagai pendapatan padahal belum diapa-apakan padahal ada tahu detail makutansi yang namanya pendapatan itu kalau gasnya sudah dijual pelanggan sudah bayar baru itu boleh diakui sebagai pendapatan itu kan ini belum diapa-apakan aja sudah diakui maka Enron ini kelihatan nah Enron ini kemudian ketahuan mereka memanipulasi laporan keuangan perusahaannya kemudian bangkrut ditutup kacau lah nah apa peran Anderson Anderson itu adalah auditornya Enron mereka itu tiap bulan dibayar 1 juta dolar oleh Enron untuk menjadi auditor itu baru untuk namanya retention retention itu kayak bayar fee tetap gitu ya supaya tidak lari kontraknya jalan nanti kalau mengaudit ada lagi uang nah ketika skandal Enron ini terungkap dan bahwa Enron itu memanipulasi laporan keuangan Anderson yang mengaudit Enron itu adalah Anderson cabang Houston di Texas apa yang terjadi kertas kerja atau bukti auditnya Enron itu dihancurkan oleh Enron jadi dicacah gitu satu ton kertas itu dicacah oleh dihancurkan oleh Enron jadi tidak ada bukti bahwa Enron itu tahu adanya fraud seharusnya mereka tahu tapi karena tidak ada bukti ya tidak bisa diapa-apa kan nah kemudian Anderson ini diseret oleh pemerintah Amerika Serikat ke depan pengadilan dituntut dengan tuntutan satu menghalangi proses peledikan atau obstruction of justice menghalangi proses peradilan dua tempering with evidence menghancurkan barang bukti dampaknya kemudian Enron di ajukan pengadilan dan dinyatakan bersalah nah sekarang kalau ada kantor akuntan publik dinyatakan bersalah di dalam kasus fraud karena melindungi pelaku fraud melindungi pelaku fraud apa ada yang mau menjadi klien eh jelas tidak ngapain ke Anderson itu kan yang lainnya saja banyak kok yang reputasinya lebih bagus dampaknya kemudian Anderson bubar sebagian akuntan atau auditornya Anderson kemudian lari ke Ernst & Young gitu jadi itu yang terjadi oke kita kembali ke sini jadi itu auditor juga tanggung jawab mengapa fraud ini terjadi fraud ini kejahatan kerah putih korupsi itu fraud para direksi Enron tadi itu fraud apakah direksi Enron itu kurang kaya tidak ada yang dulu mengatakan wah itu korupsi itu karena kurang kaya juga Bu Sri Mulyani itu dulu ketika menjadi Menteri Keuangan di zaman Pak SBY sudah melancarkan yang namanya reformasi birokrasi pegawai Kementerian Keuangan itu dapat remunerasi khusus kalau Anda nanti baca ada seorang pelaku ini korupsi di bidang pajak namanya Gayus Tambunan Gayus itu pangkatnya 3B saya itu pangkat saya 3C gajinya Gayus itu lebih besar daripada gaji saya padahal Gayus itu hanya lulusan D3 saya lulusan S3 tapi gajinya lebih besar karena remunerasi dari Kementerian Keuangan dia korupsi dulu ada wakil menteri energi dan sumber daya mineral seorang profesor dari ITB profesor itu saya beritahu Anda kan tahu ada tunjangan dosen sertifikasi dosen profesor itu tunjangannya per bulan setidaknya 15-20 juta itu baru tunjangan saja belum gajinya belum pendapatan yang lain-lain kaya profesornya dan dia jadi wakil menteri ESDM korupsi kok jadi bukan masalah kaya atau tidak uangnya cukup uang itu kalau mau dicukupkan ya cukup kalau tidak ya tidak jadi mengapa orang kok menjadi penjahat kerah putih ada satu meneliti banyak penjahat kerah putih menemukan yang namanya fraud triangle segitiga fraud segitiga fraud ini ada tiga penyebab satu fraud itu bisa terjadi satu tekanan dua kesempatan tiga rasionalisasi atau pembenaran oke kita mulai dari tekanan tekanan itu adalah persepsi atau motivasi atau insentif untuk melakukan fraud kenapa ada banyak tapi salah satunya adalah persepsi ini mengapa orang kaya yang sudah hartanya banyak tetap melakukan korupsi persepsi bahwa dirinya itu butuh uang lebih jadi orang kaya pun bisa seperti para direksi enrol seperti profesor dari ITP tadi yang jadi koruptor wakil menteri ESM itu mereka sudah hartanya banyak tetap merasa kurang kenapa? karena ada sesuatu yang mereka butuhkan bisa jadi karena gaya hidup bisa karena emosi keuangan dan lain sebagainya bisa seperti itu bisa karena saya punya misalnya saya misalnya punya masalah judi uang saya habis untuk judi bahkan berhutang untuk bayar hutang itu kan saya gak mungkin ke Pak Budi seprap dengan gaji saya dinaikkan Pak Budi untuk apa untuk bayar judi itu kan gak mungkin ya pasti saya dipecat untuk bayar narkoba saya pasti dipecat maka hal seperti ini menjadi pressure atau tegangan bisa juga memang karena karakteristiknya memang pada dasarnya penjahat jadi itu motivasinya pressure itu motivasinya jadi ada kesempatan kesempatannya adalah kesempatan untuk melakukan fraud menutupi fraud nomor 2 itu dan ketika mengubah hasil fraud itu menjadi kekayaan pribadi jadi kesempatannya adalah perusahaan tidak mengawasi dengan benar sehingga saya bisa mencuri sekarang saya kasih di fakultas kita itu dulu sebelum masa pandemi saya minta kertas saja dicatah jadi satu dosen itu ada jatahnya kertas berapa dan setiap kali saya mengambil kertas harus tanda tangan dan kalau jatah saya sudah habis ya gak bisa minta lagi hal seperti itu aturan seperti itu bisa mencegah fraud kalau gak saya bisa ambil kertas mau-mau saya saya buka fotokopian di rumah jadi kesempatan jadi kesempatan yang ketiga begini kalau anda lihat banyak pelaku koruptor para pelaku korupsi para koruptor itu ya itu ketika dinyatakan sebagai tersangka terdakwa dan lain sebagainya banyak orang yang kaget oh itu mereka itu orang baik-baik religius aktif di organisasi keagamaan sering nyumbang dan bla 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 dan memang sebenarnya pada dasarnya orang baik tapi emang apa mereka punya reputasi tinggi profesor di ITB itu reputasinya di Indonesia sudah luar biasa bagus kenapa kok dia korupsi nah para penjahat kerah putih itu banyak juga orang baik sebetulnya pada dasarnya mereka ini kalau seperti Anda kita semua itu kalau Anda kan berbuat yang tidak baik berbuat kejahatan ada satu suara kecil di kepala kita di penak kita yang mana jangan dong itu tidak baik jadi kalau ada yang mencuri manggar milik tetangga dulu begitu berapa nah itulah suara kecil nah sama para pelaku fraud ini juga ada suara seperti itu hanya saja kemudian mereka menemukan alasan yang menjadi pembenaran mereka melakukan fraud misalnya pencurian tadi aset perusahaan saya itu tidak mencuri saya itu hanya mengambil apa yang menjadi hak saya kok bisa saya itu sudah setia dan loyal pada perusahaan sekian puluh tahun tapi gaji saya tidak naik kalaupun naik tidak seberapa tiap kali ada promosi kenaikan jambatan saya dilewati ya sudah saya berhak menerima yang lebih besar daripada yang saya terima maka saya ambil barang perusahaan nah itu ada justifikasi rasionalisasi korupsi misalnya saya itu tidak korupsi untuk saya nikmati kok ini saya gunakan untuk pengobatan orang tua saya yang sakit pengobatan anak saya yang sakit seperti itu ini jadi ada pembenaran mereka tahu itu salah tapi dibenarkan dengan sakit harus banyak duit untuk pengobatan dan lain sebagainya makanya sekarang ada BPJS kesehatan itu dengan segala plus minusnya alasan sakit sudah tidak bisa lagi dipakai karena penyakit-penyakit parah saja di cover BPJS ibu saya almarhum itu dulu sempat sakit kanker kemo 6 kali sekali kemo 12 juta rupiah obatnya saja ibu saya padahal hanya pensiun yang pegai negeri golongan 3D pensiunnya sekitar 1 juta per bulan kalau kemo 6 kali bayar 12 juta tewas untung ada BPJS ibu saya di cover jadi tidak ada alasan untuk ibu saya korupsi misalnya kenapa biaya pengobatan sudah di cover jadi rasionalisasi jadi tiga ini untuk mencegah pressure pressure ini kita tidak bisa apa-apa Anda tidak bisa mencegah karyawan Anda misalnya Anda punya karyawan atau teman kerja jangan punya tekanan jangan berjudi jangan pakai narkoba jangan punya selingkuhan tidak bisa kita bisa menasihati tapi tidak bisa mencegah sehingga kalau mereka korupsi karena hal-hal itu ya sudah kita juga tidak bisa mencegah rasionalisasi wah itu anak saya sakit dia butuh biaya saya korupsi ini tidak bisa dicegah juga oh dia terserah yang bisa dilakukan perusahaan adalah mempersempit atau menyadakan kesempatan dan itulah gunanya pengendalian mempersempit tadi seperti kertas tadi ya contoh kertas ambil kertas sudah dicatah satu dosen sekian lembar tiap kali ambil tanda tangan kalau jatahnya sudah habis tidak bisa tambah dan seterusnya ya nah jadi seperti itu ya oke nah komputer fraud ini juga sekarang semakin tinggi karena apa semakin banyak aspek hidup kita itu yang dikendalikan atau dikelola dengan komputer ya apa itu definisi komputer fraud ya adalah semua tindakan ilegal yang melanggar hukum yang menggunakan keterampilan atau pengetahuan komputer teknologi komputasi untuk melaksukan kejahatan melakukan penjelidikan maupun juga melakukan penuntutan jadi kalau memenuhi salah satu dari tiga ini sudah diakui sebagai komputer fraud dan komputer fraudnya meningkat dulu ketika Anda masih SMA mungkin ya kelas 12 menjelang masuk perguruan tinggi tapi tiba-tiba kita dihadapkan pada pandemi ini ya banyak yang menggunakan zoom gitu kan untuk meeting ternyata zoom tidak aman bisa di hack ada salah satu contoh itu yang kasihan ada mahasiswa S3 di Amerika Serikat sedang ujian dokter tiba-tiba pakai zoom tiba-tiba ada penyusup masuk dan mengacaukan ujian dokter tersebut juga bisa dibayangkan ujian dokter itu susahnya setengah mati dikacaukan Tokopedia Bukalapak konon katanya data mereka dicuri dan dijual ke pasar gelap ini mengapa kok komputer fraud ini meningkat satu tidak ada definisi pasti yang juga fraud itu seperti apa banyak juga fraud itu yang tidak terdeteksi yahoo itu dulu satu miliar data penggunanya itu dicuri dan dijual ke pasar gelap yahoo taunya tidak dari mereka menjelidiki sistem mereka ada yang mencuri enggak salah seorang karyawan yahoo menemukan ada yang jual data itu di pasar gelap lalu dicoba dibeli dicocokkan oh ternyata benar ini data asli data yang bukan data palsu ini tidak terdeteksi banyak juga yang tidak melaporkan kita lihat kalau di perusahaan di seperti tokopedia bukalapak begitu dilaporkan hacker menyerang itu langsung dibantah enggak kurangnya keamanan jaringan lalu melakukan hacking itu mudah banyak sekali kalau ada search di internet banyak sekali tutorialnya penegak hukum kemalahan seperti kepolisian republik indonesia itu ada divisi cyber tapi jumlah mereka terbatas dan kasusnya banyak sekali dan sulit untuk menghitung kerugiannya kalau data dicuri itu bukan enggak secara langsung tidak ada biayanya tapi ya itu nanti ada kerugiannya bisa dihitung nah ini cara-cara fraudnya itu macam-macam input bisa pakai menduplikasi kartu ATM misalnya atau mencuri tadi kartu kredit di awal yang saya ceritakan menggunakan sistem tidak untuk hal yang seharusnya memodifikasi software mengkopi software membajak software juga fraud mencuri data maupun juga mencuri komputer yang lainnya oke itu mengenai fraud sampai disini ada yang mau ditanyakan atau tidak jadi pencegahan fraud itu salah satunya yang adalah pengendalian internal ya ada beberapa yang lain misalnya juga kalau merekrut karyawan cobalah rekrut yang integritasnya baik beretika tetapi yang namanya karyawan manusia ya itu dulu ketika awal bekerja mungkin baik punya etika punya integritas tapi dengan seiring berjalannya waktu manusia itu berubah bisa berubah ke arah yang lebih baik bisa berubah ke arah yang lebih buruk yang tadinya punya integritas etika menjadi tidak punya integritas dan tidak punya etika bisa terjadi karena banyak hal manusia itu berubah kalian itu berubah bisa ke arah yang lebih baik maka pengendalian itu adalah salah satu kunci utama mencegah fraud baik sampai disini ada pertanyaan oke kalau tidak saya kira cukup sekian nanti silahkan dikerjakan tugasnya minggu depan siap-siap untuk presentasi dan akan saya berikan masukan itu ya sampai jumpa minggu depan